...cukup lama, sekitar kurang lebih 2 bulan. Akibat kisru dua pimpinan di Kabupaten Buruh ini, tim kuasa hukum wakil Bupati Kabupaten Buruh, Amustafa Besan, melayangkan laporan kepada Kementerian Dalam Negeri. Dalam laporannya, Amustafa Besan menyebut, Bupati Buruh melakukan diskriminasi pembagian tugas kerja pemerintah Kabupaten Buruh oleh sang Bupati. Kisru dua pimpinan buruh ini terjadi meski jabatan keduanya belum genap 2 tahun. Terhadap hal ini yang dilakukan oleh Bupati ini, kami selaku penasihat hukum wakil Bupati, akan melakukan tindakan hukum apapun untuk membela hak-hak daripada wakil Bupati. Kami lakukan ini bukan menghancurkan mau menghancurkan Kabupaten Buruh, tapi kami ingin mengembalikan kepada aturan hukum yang sebenarnya, supaya fungsi Bupati dan Wakil Bupati itu bisa berjalan sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.